ada semuanya dan variasinya itu ada 29 menu wow aromanya ini aku di depan warung ya wah ya ampun padahal aku baru makan malam ini kita akan menulis suri per bakmi godokan lagi kalau yang ini mungkin kamu gak asing sama masjid Joko Karyan nah ini gak jauh dari sini ada bakmi yang cukup famous nah aku penasaran sebenarnya kalau orang kesini itu dia pesannya apa ya bestsellernya apa sih itu yang akan kita pesan terus apa sih yang memilihkan sama bakmi godok yang pernah kita temukan tunggu dulu bakmi Jawa Joko Karyan kalian apa sih? pak Furkoni pak Furkoni dari tahun kemudian pak? 2003 oh 2003 jadi ini masaknya masih pakai areng dimasak di sini ada tiga tungku menu paling bestseller di sini apa pak? semuanya oh semuanya? oh iya oke siap di sini berarti menunya komplit pak bakmi Jawa godok goreng ada semua? ada semuanya dan variasinya itu ada 29 menu buset nih sampai bingung aku bacanya ini di sebelah sana tiga menu yang harus saya makan pertama kali di sini apa pak? nyemek, nyemek goreng nyemek godok sama ngarsodalem wih ngarsodalem waj nih ngarsodalem itu apa pak? sependek kata sependek cerita saya dihendang ke eventnya pak Sri Sota oh Alhamdulillah terus dia mintanya bingung sama paha wih menarik sekali menunya ngarsodalem wah ini sangat menarik sekali loh oh nggak ada di tempat lain ya sudah kalau tila harus ngomong ya pak? hehehehe daripada tambah lapar sayang hehehe sangat menarik sekali 29 menu aku sampai bingung mikirnya langsung aku bilang sama bapaknya aja pak empat yang paling harus kayak gitu oke ini yang pertama yang ada di sebelah kananku ini adalah bakmi godok ya ku harus nyobain karena ini oji yang dari zaman pertama itu ada terus ada bakmi nyemek tuh nasi teles ini juga belum pernah tak temuin di tempat lain ada juga ngarsodalem menarik ya kalau yang ini bihun yuk langsung kita pindah sini dulu oke ya jadi ini yicip-yicip kasih kuai dulu wah ini nih wah kita cari telurnya ini paketnya telur guebek lor ya jadi sebelum dimasukkan tuh udah digoreng dulu gitu ya diorak-arik wah yamih lho potongannya gede-gede wehehehe kalau bakmi godok tuh harus komplang-komplang lor wow mantap semelidut uh kuahnya gurih ya hmm hmm nih ya dapet telur bebeknya hmm hmm tingkat pematangan mie-nya juga fast sampur sama dua geng ayamnya wah hmm gurihnya tuh gurih seger ya ngasihnya ya pas dan just tenang semelidut ini aku tuh entah mengapa ya suka entah mie ayam, bakmi godok tuh walaupun mie kuning tapi mie kuningnya tuh yang kecil-kecil gini loh nikmat aja gitu hmm hmm aku tau kenapa kalau telurnya tuh diboreng diorak-arik dulu jadi ya esensi kuah kaldu itu tetep seger gitu bukan yang nyampur ke telurnya terus jadi creamy gitu wah ini pas hmm 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 peskip 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 menu yang kedua nih wabak mie nyemek nah dia ada tambahan kecapnya jadi untuk warnanya lebih ke coklatan langsung kita sangklap tiba-tiba yang gurih manis gitu dan aku suka yang pas mateng itu siap pas kalau kamu suka yang ada pengen tes manisnya bisakah yang mie apa mie godoknya Mekung tak campur sama acar sampai kenyang banget karena aku ngambilnya kayak orang kelaparan ya kan udah pengen dari depan tuh kalau jadi tetangga nih kan 29 menu tiap hari ya pasti itu aja yang guntah ganti kan lanjut karena udah mie-mian ini ngarso dalam buat yang terakhir nasi teles wah uh aromanya uh ada aroma pedes-pedesnya gitu loh aku ngerasain dapet wayangnya itu ya seletutnya karena irisannya gede-gede dan untuk yang nasi teles ini beneran yang teksturnya itu basah ketika di makan gini dia itu bener membasahi mulut kita tapi bukan yang berkuah ini juga mantap sambil hidup juga nasya Allah ya cik yang ini wuah menjadi gongnya ya wuhh ini wuhh minyak bihun wah ini yang request Sri Sultan sesuai cerita bapaknya tadi ya wuhh ini dapet kulitnya kalau ini tipenya ke yang goreng ya cik tak si acal dulu tempelan pertama ke lidah itu udah istimewa lho wadah kulit kuayami ya kan kerenyil kerenyil nih dengan bedakinnya dari empat menu ini kalau kamu pertama ke sini ada dua menu satu yang menunggu kamu harus cobain pertama ya minta ceritain pokoknya ini rasanya sebetulnya satu yang menunggu wah minumnya disini ada berbagai macam termasuk yang khas-sat Jogja gitu ada secang juga ini aku pesen jeruk jahe pakenya gula batu atau bisa request pakai gula jawa wah ya ada asemnya seker jeruknya gitu pedes-pedes dari jahenya yang khas ternyata semakin malam bakmi Jawa Joko karya ini semakin rame walhamdulillah ya dari tahun 2023 eh 2003 sampai hari ini tuh pas 2023 itu berarti sekitar 20 tahun Maret kemarin ulang tahun yang ke-20 sangat istimewa bakmi Jawa yang ternyata mempunyai 29 menu dan baru tak temuin disini punya menu khas-khas tersendiri yang dimana itu sebenarnya adalah request-an dari pembeli-pembeli yang pengen tambah ini tambah ini sehingga disitu dipaten menjadi menu termasuk salah satu menu yang sangat istimewa request-an dari Ngar soal dalem Sri Sultan Hamengkubun menarik sekali sesuai janji ada dua menu yang menurutku dari empat ini pertama harus cobain nggak itu kamu harus cobain bakmi godoknya pertama yang kedua adalah bakmi gorengnya bakmi goreng tuh bisa yang biun nggak ini Ngar soal dalem kalau dalam empat ini Ngar soal dalem ini aku merasakan waduh gimana ya kayak ini aku posisinya kenyang gitu ya makan-makan-makan-makan terakhir yang ini tuh ini pengen tak habisin gitu loh kayak yang nagih gitu cos yowes kalau kamu punya rekomendasi bakmi jawa lagi atau kuliner-kuliner yang lain yang menurut kamu tuh enak unik yang patut diangkat langsung ketik aja di kolom komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube di udara oh ya di sini juga jual bumbu itu loh bumbu nasi goreng jadi bumbunya ada macem-macem yang bisa kamu beli terus dirumah kalau lagi males masak punya nasi tinggal di sereng 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 gitu menarik sekali Kim Kim Sampai jumpa.